Terima kasih. Siang tadi. Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi ini dilakukan oleh Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata. Ya, saya sudah terhubung bersama rekan Salam. Iya, rekan Reza. Rekan Salam, apa harapan dan pesan Bupati Sigi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat? Baik, terima kasih rekan Reza dan tribunan sekalian dapat kami informasikan. Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata resmi melantik Nuim Hayat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi itu berlokasi di lapangan sipak bola desa Kota Pulu. Kecamatan dulu Kabupaten Sigi sudah setengah Jumat 13 Januari 2023 siang tadi ya. Nuim Hayat itu merupakan mantan inspektur-inspektorat di Kabupaten Sigi. Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata mengatakan pelantikan hari ini adalah bentuk seharusnya dilakukan pelantikan itu di hari Senin depan. Namun melihat ada waktu maka pelantikan itu dimajukan sehingga prosesnya begitu cepat. Dan juga untuk penilaiannya sendiri, penilaian untuk ini tadi adalah sudah tersistem yang terbangun yakni salah satunya itu melihat rekam jejak oleh pansel ya, pansel seleksi. Kemudian itu menjadi penilaian dari pansel tersebut. Kemudian ada juga bobot nilai dalam penilaian pelantikan jejak. Juga penilaian itu dilakukan di klat formal, juga menjadi penilaian. Kemudian di klat struktural, teknik fungsional yang berkaitan dengan tugas-tugas jabatan juga menjadi penilaian. Kemudian selanjutnya hal itu dilakukan, dia berharap untuk ke depan sekretaris daerah Kabupaten Sigi dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai pimpinan atau ASN tertinggi di Kabupaten Sigi ke depan untuk membantu pemerintahan, membantu Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sigi periode kali ini. Kemudian juga Pemkap Sigi melakukan seleksi terbuka jabatan, pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah itu pada tanggal 26 Desember 2022. Kemudian sedikitnya ada empat pejabat dari selon dua di Kabupaten Sigi yang mengikuti seleksi terbuka jabatan tinggi pertama untuk posisi sekretaris daerah Kabupaten Sigi. Peserta seleksi itu antara lain, Inspektor-inspektorat Kabupaten Sigi, Nuim Hayat sendiri. Kemudian Kadis Pendidikan dan Kulayan Sigi, Anwar. Kemudian Kadis Merdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3, Sigi, Siti Ulfa, dan Asisten 3, Silvianti. Namun di hari pembukaan lalu, Asisten 3, Silvianti itu mundur karena tidak sempat mengikuti agenda pembukaan. Kemudian juga memang sebelumnya Nuim Hayat ini dilantik sebagai PJ Sekap sejak 3 Oktober 2022 dan mengikuti seleksi terbuka itu. Kemudian dapatkan informasikan terkait untuk hasil nilai seleksi itu sendiri. Jadi poin tertinggi itu adalah memang Nuim Hayat, kemudian disusul oleh Siti Ulfa, Kadis DP3A. Kemudian di posisi terakhir adalah Kadis Pendidikan dan Kulayan Kabupaten Sigi, Anwar, Rekan Reza. Baik, Rekan Salam. Oke, Termuners, kami akan menampilkan suasana pelantikan sekretaris daerah Kabupaten Sigi yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Kota Puluh Sigi berikut videonya. 1. Surat Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sigi berdihal laporan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tahun 2022. Kepala Biro Kepegawaian 1-6 ditetapkan di Sigi pada tanggal 5 Januari 2023 Bupati Sigi Muhammad Irwan, tanda tangan dan jam. Hadirin, dimohon berdiri. Pembacaan Daska Sumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Makasih pasti terlalu kata Udah cepat Terus Dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Dari A sampai Z Siapapun dia Dari A sampai Z Dinilai Kemudian ada beberapa nilai yang dibuat dalam rekam jejak ini Kejabatan B, Kejabatan A, C dan terus-terusnya Kemudian Diklat formal Diklat S2, S3 itu menjadi penilaian Kemudian Diklat struktural Diklat struktural Puncak yang diikuti dari sampai keberapa Dan dengan tugas-tugas jabatan Yang memang Ketika diisi jabatan sekda Ada kaitannya Apakah teknis fungsional keuangan Teknik fungsional pengawasan Teknik fungsional perencanaan dan semua Nah Tentunya Saya mengucap terima kasih kepada Yang sudah mengikuti seleksi Antara lain tentu Semua yang terbaik Baik terbenar Itu tadi video pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat yang resmi Di lantik